Puji Tuhan, selanjutnya saya akan Dipreksa itu BNP BNP itu diambil Sumsum tulang belakang untuk Tes liuk kimianya Itu Tetap dukung doa ya teman-teman Biar saya tetap semangat Melanjutkan pemeriksaan selanjutnya BNP Oke, Tuhan Yesus berkati kita semua Tuhan Yesus menyertai kita semua God bless, bye bye Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Kembali lagi dengan saya disini Leo Di kesempatan ini kita Bertemu dengan Abang kita ya, Bang Agung ya Teman kita dulu Pelayanan juga di salah satu tempat Puji Tuhan, kita bisa berjumpa lagi Apa kabar Bang? Baik, luar biasa Biasa di luar Biasa di lapangan Bukan orang-orang di dalam Yang bertedung Jadi kena panas Kena hujan Udah biasa Udah biasa gitu Ya Kita sebentar lagi mau dengerin kesaksiannya Beliau begitu luar biasa ya Dua tahun kita gak ketemu ya Bang? Dua tahun Lebih lah Cuma Covid kan? Iya karena Covid Saya baru denger lagi beliau Ternyata Mendapatkan Sakit dan Mujizat ya Yes Walaupun dibilang sakit Tapi ada mujizatnya gitu Amin Makanya saya juga mau tanya-tanya Kita mau tanya-tanya Kebaikan Tuhan di dalam hidup beliau Yang dirasakan gitu Oke Bang Yang aku mau tanya nih Bang Awalnya gimana sih? Awalnya kan Abang Aku lihat happy-happy aja Jadi worship leader Jadi ini Di gereja-gereja Nah tiba-tiba Gimana tuh Awal mulanya Jadi awal-mula gejala Waktu saya difonis Kanker darah Atau leukemia Memang gak pernah terpikir Kan sebelumnya dalam pikiran saya Ngalamin sakit Seperti ini Karena siapa sih orang Kalau difonis kanker Itu akan Happy gitu Amanya juga kanker Kanker itu kan Identik dengan kantong ring Iya Iya Ya kan pengobatannya mahal Gitu loh Jadi waktu pas itu Saya masih bekerja Masih covid ya Masih covid ya Di tahun 2022 Tepatnya di bulan Januari Tahun 2022 Jadi saya udah mengalami Keanehan tuh di tubuh saya Jadi berat badan saya tuh Merosot tiba-tiba Dengan cepat Kulit ini menghitam Gak sehat Terus urat-urat di tangan Khususnya tuh kanan-kiri Muncul Seperti kayak orang bekerja Berat gitu loh Itu di bulan Januari Menuju bulan Februari Iya Waktu itu Nah terus kemudian Nah lama Di bulan Maret 2022 Kaki kanan Kaki kiri saya ada Seperti orang Kebentur Kebentur kan biru-biru gitu kan ya Iya Nah kalau kebentur itu kan sakit Ini gak sakit sama sekali Gitu loh Gak sakit sama sekali 3-4 hari Itu hilang Terus muncul lagi Selama 1 bulan Selama 1 bulan Selama 1 bulan Di bulan Maret 2022 Muncul keanehan lagi Jadi saya kasih tau Ini ya Apa Gejal-gejalnya dulu ya Mungkin kalau Teman-teman nih Ada yang ngalamin hal seperti ini Ya bisa jadi Kemungkinan ya Leokimia Anggar darah seperti saya Jadi Setelah biru-biru itu Ketika saya mau bangun tidur juga Masih bekerja saat itu Tiba-tiba di telinga kanan saya Seperti ada kesumbat sesuatu Hmm Nah saya pergi ke dokter THT Di rumah sakit Tanggerang Waktu itu salah satu rumah sakit Tanggerang Pas dicek Dimasukin alat Ternyata Di dalam telinga saya Di belakang gedang telinga Itu ada Gumpalan darah Gumpalan darah Dan siap untuk meletus Seperti gunung Mau meletus Dan itu rasanya juga enak banget Jadi kesimbangan saya terganggu Ya kan Gambarnya seperti ini Kalau kita pernah kemasukan air Ya Nah kayak gitu Jadi gak enak gitu Soalnya kayak deng-deng Kayak gitu lah Cuma ini darah isinya Karena darah gak bisa keluar dari telinga Akhirnya keluar dari hidung Hidung kanan Bukan mimisan beda Karena bercampur lendir Itu Itu di bulan Maret menuju April 2022 Di April Akhir April Sampai Juni 2022 Itu munculkan yang lagi Di mata saya Mata kanan Mata kanan muncullah Seperti kayak Flash cahaya Saya pikir apa Saya karena sering lihat handphone Atau gimana Gitu Kalau kita pernah di foto Gitu kan ya Itu ada flash cahayanya Tiga, lima detik hilang Ini gak hilang-hilang Selama satu minggu Munculnya bintik buram Di mata kanan Terus gak lama Di mata kiri juga Flash cahaya Bintik buram Di mata kiri Jadi kanan-kiri Gak bisa ngeliat Baca tulisan itu Udah gak bisa Hanya bisa Membedakan warna Nah saat itu Saya masih Melayani Tuhan Itu masih COVID ya Juni, Juli, Agustus Agustus 2022 Saya masih tuh Pelayanan Begirja-girja kan Saya worship leader Iya Iya kan Kalau orang dunia bilang Anak Ben Ben apa? Bento Gitu kan Saya worship leader Jadi Waktu itu Saya pelayanan Di Juni, Juli, Agustus 2022 Itu bawa masker oksigen Karena saturasi darah saya Up and down Sewaktu-waktu saya bisa Collapse Jatuh Meninggal Jadi saya masih Udah melakukan pemeriksaan Masih di rumah sakit tanggerang Tapi belum Difonis leukimia Gitu Jadi Waktu sempat udah diambil darah Diambil darah yang pertama Belum ketahuan hasilnya Kedua Itu Terdeteksi bahwa Saya Lekosidnya tinggi Tapi jumlah kadarnya Belum tahu Nah Akhirnya diambil darah lagi Ketiga kali Nah setelah diambil darah Saya pelayanan tuh Ingat banget tuh Tanggal 3 Juli 2022 Hari Minggu Di salah satu gereja di Jakarta Di Ancol lah tepatnya Jakarta Utara Ketika saya mau turun dari Mimbar Saya denger jelas suara Tuhan Audible di telinga saya Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan Dan percayalah kepadanya Sampai 3 kali Sedangkan Teman-teman saya Pemusik udah pada turun Saya Di depan melihat Jemaat lagi Ini Salam-salaman gitu Karena udah mau pulang kan Saya toleh kanan kiri Gak ada siapa-siapa Oh ini Tuhan Ini isu yang bicara Walaupun saya tidak bisa lihat wajahnya Dia bilang ketiga kali Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan Dan percayalah kepadanya Tanggal 3 Juli 2022 Hari Minggu Nah tadi kan saya udah ambil darah kan Ambil darah yang ketiga Nah hasilnya keluar tuh Dari rumah sakit di Tangerang Tepat hari Jumat Tanggal 8 Juli 2022 Hasilnya keluar Ada note di bawah Catatan di bawah Saya positif terkena Kanker darah Atau Liukimia Wah itu Kemara kepikiran tuh Langsung mikirnya Ya Mikirnya Di pikiran saya saat itu ya Tega gak nih Kok Tuhan begini banget Padahal dia kan pelayananmu loh Tiap hari Minggu Ini Di mana-mana Nah sempat bertanya gitu juga sama Tuhan Tapi saya tidak kecewa Atau tidak marah-marah sama Tuhan Karena Saya percaya Ada maksud rencana Tuhan Di balik semua ini Amin Dengan seizin Tuhan Karena sebelumnya Tadi kan di tanggal 3 Juli tuh Dia udah bicara sama saya Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan Dan Percayalah kepadanya Intinya gini Tuhan kayak mau ngasih kekuatan dulu Ya Untuk saya menghadapi ini Ya pasti saya menghadapi Kanker darah ini Dengan Bukan dengan kekuatan saya Bukan dengan ini saya sendiri Enggak Tapi bersama dengan Tuhan Yesus gitu loh Amin Dijin dengan Tuhan Masuki lembah kekelaman Waktu tanggal 8 Juli 2022 Itu sempat saya tuh Bilang sama keponakan saya Jeremy Ayo kita buat video Kita kasih kekuatan buat Teman-teman di luar sana yang Terkenan kanker darah Atau kanker jenis apapun Bahwa ada harapan di dalam Tuhan Yesus Amin Sedangkan saya belum diapa-apain Amin dokter Diobatin belum Dicolek aja belum Belum Cuma baru pemeriksaan-pemeriksaan aja Belum-belum dibawa ke RS Darmais waktu itu Jadi masih di rumah sakit di Tangerang Seperti itu Itu gejala-gejalanya Gitu loh Habis itu baru Pas gejala-gejala itu Apalagi dialamin Nah itu kan gejala-gejala yang saya alamin Kemudian saya dirujuk Ke RS Darmais Karena kebetulan di Tangerang Tidak ada alih onkologi Atau alih darah Karena rumah sakit Darmais kan Rumah sakit kanker Nasional Milik pemerintah Republik Indonesia Presidennya Pak Jokowi Dodo Halo Pak Jokowi Nah jadi waktu pas sudah disitu Saya dirujuk ke Darmais Diambil darah lagi dong Yang keempat Itu untuk Istilah ke dokter ini mempatenkan Mempatenkan Apakah benar Saya terkena liukimia atau enggak Gitu loh Dipastikan lah gitu Jadi di uji lab lagi Oke Nah tersisa hasilnya keluar Itu tanggal 2 Agustus 2022 Dan ternyata benar Saya terkena liukimia Jenisnya CML Kronik, Myloid, Leukimia Karena kalau kanker darah itu Bukannya ada stadium 1, 2, 3 Iya Kalau kanker darah itu tidak ada stadium Oh gitu Kanker darah itu ada 4 jenis besar Nanti boleh cari sendiri informasinya Dan ini sangat panjang Kalau saya mau jelasin Bisa 2 hari, 2 malam enggak selesai Ini garis besarnya 4 jenis besar kanker darah AML ALL CL, CML, CLL 4 Saya terkena liukimia CML atau Kronik, Myloid, Leukimia Hmm Apakah itu berbahaya? Berbahaya Karena Kalau kata dokter saya Pasien Leukimia Itu kemungkinan untuk hidupnya itu tipis Tipis Kebanyakan kalau kita dengar cerita Yang terkena liukimia atau kanker darah Paling hidupnya hanya bertahan berapa lama Terus meninggal Iya, iya Iya, benar Termasuk saya Nanti saya ceritain lebih lanjut Cepat di ponis juga Itu tadi, 3 bulan Terhitung dari tanggal 8 Juli 2022 8 Juli Jadi saya sudah menghitung hari itu Ada lagunya kan Menghitung hari Iya, gila Jadi saya nyanyi lo gitu aja Gak, gak bercanda Bercanda guys Sedih banget dong Sedih banget ya Sedih banget ya Nah, udah ambil darah itu kan tadi ada hasilnya Dan ternyata Di darah saya itu Yang tadi leukocitnya kan tinggi ya Ternyata itu hyperleukocit Hyper 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 Bukan hypergraze Hyperleukocit Jadi leukocitnya 5 kali di atas manusia normal Batasnya itu kan 100 ya 100 ribu ya Itu sampai 200 Itu orang udah bisa goyang-goyang gitu Gak sih bang Bisa jatuh Masuk tumpang Ini saya 580 ribu Hampir 600 ribu Iya dong Itu udah 6 kali di atas Ya hampir 6 kali lah ya Hmm Nah karena itu masih covid 2022 kan Iya Saya di PCR dong Di PCR Dapet bonus satu lagi Kena covid Wah Makin parah dong sebenernya Iya makin parah Itu memperburuk Karena kalo kanker Pernah pasang Sama covid itu temen Gitu Kalo kata dokter kan Itu udah Dokter juga udah pusing Saya ditangani 5 dokter spesialis Gitu Jadi Saya kenal leukimia Hyperleukosid Sama covid 3 sekaligus Gitu 3 in 1 Ya kan Bukan 3 tunggal 3 in 1 Kita gak bahas doktrin gereja ya Ini catatan saya guys Ini kenapa saya tulis gini Dapatnya lupa gitu Ini Tuhan yang suruh Nanti saya cerita Nah jadi waktu pas Apa Itu tanggal 1 September 2022 Itu hari Kamis Iya Terkana covid Nah jadi Waktu pas sebelum saya dibawa masuk ke ruang ICU Itu saya dibawa ke ruang IGD dulu Di RS Darmais Nanti temen-temen boleh lihat gitu ya Saya udah kirim Ke tim disini Iya Foto-fotonya juga ada videonya Boleh ditayangkan Jadi waktu saya dibawa ke ruang IGD Di ruang Eh di RS Darmais Rumah saya ke Darmais Nah waktu pas sebelum dibawa ke IGD Itu saya doa sama Tuhan Doanya cuma 2 gini Saya gak minta kesembuhan loh Iya Kok bisa gak minta kesembuhan ya Karena saya percaya Mudah kesembuhan buat Tuhan Gampang lah Tuhan Tinggal Sembuh Tapi kan Tuhan gak mau kayak gitu Iya Jadi memang saya harus Melalui ini semua Iya Sampai saya ngikutin doa Tuhan Yesus Pas di Taman Gethmani kan Kiranya cawan ini lalu daripada gue Kayak gitu Tapi gak Ya memang gue harus jalan loh Ya takut lah Takut lah Kenapa gak takut Masa happy gitu ya Gak mungkin lah Masuklah ruang IGD Saya minta 2 hal sama Tuhan Kalau memang Tuhan Mau bawa saya dirawat di rumah sakit ini Saya minta 2 hal dari yang lo Yang pertama Jangan bikin kepala saya pusing Yang kedua Jangan bikin saya mual Simple banget kan Karena kenapa Ini rumah sakit kanker nasional Iya Umum ibaratnya Umum Semua dari Indonesia datang kesitu Datang kesitu Dan sakitnya kanker ya kan Iya Panu gak ada Panu gak ada sekurang gak ada Lenyap disitu Iya Jadi semua hanya kanker Kanker Dan tau sendiri tuh Obat-obat chemo tuh kan Baunya pekat Bener bener Pekat banget gitu Baunya pekat Jadi bikin Ya gitu deh Mual gitu kan Dan itu saya Tidak ada sama sekali tuh mual Pusing nggak Saya dikasih oksigen aja Oksigen di hidung Makan normal Seperti biasa Kayak kita gitu Sedangkan yang lain tuh Mereka makan pake sonde Tersonde ya Ya tau Kayak cairan Bahkan dokter Suster Pasin yang ada disitu Itu ngeliatin saya Kok saya makan enak aja gitu kan Pas dia di rumah sakit kan Dijatah tuh makanannya kan Itu saya minta nambah loh Bisa minta nambah tuh Dikasih juga Dikasih juga Ya nggak tau mungkin Ada nggak apa-apa Mungkin dia pikir Nggak mau mati ini Biar makan banyak Biar makan banyak Kayak ditungguin saya mati kapan Eh Pasin aja lah di bumi ini Nah Di ruang IGD itu kan Itu pasien tuh Jerit-jerit loh Di dalam ruangan IGD itu Karena emang sakit banget Bahkan Ada pasien disitu Karena menahan sakit Teras sakit Dikasih pen killer tuh Paling tinggi disuntik morfin kan Iya morfin Bukan buat mabok bukan Morfin tuh buat nganti nyeri gitu kan Itu sampe mereka bilang Dokter susah udah Matiin aja saya Saya denger loh seri Oh gitu Karena sangking ini loh Menahan tekanan Dari sakit itu yang teramat sangat Gimana sih udah sakit banget Iya Depresi juga Karena kalo kanker itu kan Nyenang bukan hanya fisik aja Tapi juga psikologis juga kan Ternak gitu kan Makanya penting tuh Keluarga terdekat tuh untuk support Support orang yang terkena kanker gitu Saya selalu bilang gitu Ngasih edukasi gitu Buat penyintas kanker dimanapun Di Indonesia ini khususnya Nah jadi waktu pas di ruang IGD Karena saya kena covid Saya dipindahin ke ruang zona merah Iya 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 Di RS dan Mais pasti Itu ruangan cukup besar Di dalamnya itu ruangnya terang Ya ada lampu terang Tapi sendiri? Sendiri Itu tempat tidur-tempat tidur kosong Bekas pasien yang kena kanker Dan covid meninggal Udah almarhum lagi Udah almarhum semua Jadi udah Tapi jenazahnya ga ada disitu Tapi kosong kosong aja Ada alat kedokteran Cuman kan suasananya tetep Horror gitu kan Saya dipindahin jam 1 pagi Jam 1 pagi lagi Ke situ Ke ruang zona merah itu Gak bisa nolak tuh Gak bisa harus Harus mau Kan gak mungkin juga Kabur bisa ditangkep saya Kan makin stress juga kayak gitu Pada saat itu Nah 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 itu dia Itu Makanya tadi saya doa sama Tuhan Mintanya gitu kan Tuhan kabulin Itu ga ada pikiran namanya Takut sih ada secara manusia takut Tapi ga mendominasi Saya jadi takut Gitu Kayak seperti ada keberanian yang Teguh untuk saya tetep menjalani ini Gitu Karena saya tau Tuhan Yesus ada di samping saya Walaupun saya ga bisa lihat dia secara fisik Jadi di dalam ruang zona merah itu tempat tidur kosong Alal-alal tuh dokteran Ada toilet di pojok tuh Kecil Itu buat pasien Itu cuman saya seorang disitu Di dalam ruangan yang besar itu Dan itu Malam itu kan Jam 1 jam 2 itu Itu suasana bener-bener horror Bukan film horror Ini horror reality Iya 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 Itu pintu toilet bisa gerak sendiri Beneran Iya 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 Itu kejadian Ya namanya rumah sakit tau sendiri Iya tau sebenernya Darmais itu udah banyak jiwa itu Nah Terus karena saya disitu Saya ambil di transklusi darah Itu ada fotonya juga Jam 7 pagi saya dipindahkan ke ruang ICU Suster cerita sama saya Kamu tau ga Semua pasien yang Kanker dan covid Yang keluar dari zona merah ini Semuanya meninggal Cuman kamu yang hidup Satu orang Dibilang gitu Saya udah masuk keranda orange itu yang buat orang covid Oh iya 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 Kalo kan keranda orange Yang kalo orang masuk keranda orange Pake ventilator gitu kan Iya 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 Oh saya ga masuk oksigen biasa aja Saya di bawah naik tuh ke lantai 8 ya kalo masalah Di ruang ICU itu Naik loh Saya mulai dirawat di ruang ICU tanggal 4 September hari Minggu 2022 Nah Saat itu Karena saya masih hyperlecosid Saya kan di infus tangan saya tuh Iya Di infus di tangan kiri saya ini Terjadi pembukuan darah Hmm Yang mengakibatkan apa Apa Vena Pembukuan darah kecil saya ini Tangannya pecah Hmm Hancur Nanti fotonya boleh ditayangin temen-temen boleh lihat Seperti kayak orang disayat-sayat pake silet Sampai disini Itu sakitnya luar biasa Sakit banget Sakit banget Banget Sakit banget Jadi waktu itu sampe di Dikasih painkiller sama Dikangkangin gini tangkangin Tangkangin apa tuh Dikasih painkiller tuh Dikasih painkiller tuh Dikasih 1,2,2 Beda-beda ya Ada tingkatnya Yang paling tinggi memang morphine Paling tinggi tuh morphine Saya disuntik morphine 24 jam 24 jam Jadi Di infus yang pelan-pelan itu Tapi 24 jam Aduh tuh makin tambah sakit Ngilunya sampe ke tulang-tulang Sampe ke tulang-tulang Jadi Seperti kayak gitu Ditusuk Di Kayak diboro gitu Kayak mau melendak Iya kayak gitu Kayak tangannya mau putus Tapi gak putus Gitu kan Nah udah Tepat tanggal 5 September Hari Senin 2022 Jam setengah 3 pagi Ini saya kasih gambar sedikit Ruang IC ya Biar tau ya Jadi ruangan IC itu Namanya Intensive Care Unit Jadi ruangan khusus Untuk perawatan khusus Jadi itu ruangannya Hanya dibuat dari kaca Temboknya tuh kaca Kanan kiri kaca Depan kaca Pintunya sliding Ada passwordnya Saya sendiri Di ruangan itu Di samping kanan saya Ada ibu-ibu kanker payudara Stadium akhir Covid kritis meninggal Sebelah kiri saya Anak kecil Satu setengah tahun Covid Kritis Kanker otak Kanker otak Nah jadi saya Pasien yang sadar Salah satunya disitu Nah jadi waktu pas Jam setengah 3 pagi Tanggal 5 September 2022 Karena di ruangan IC itu kan Ada jam digital Digital Suhu di setel 15 derajat Gitu Di atas atapnya itu Ada speaker kecil Ya buat Itu untuk Informasi Komunikasi Dan itu ngeling satu rumah sakit Dan juga disambungkan dengan rumah sakit milik pemerintah di Indonesia Gitu Ya milik pemerintah ya Bukan swasta Nah itu jam Setengah 3 pagi Karena saya udah gak tahan dengan Sakit yang saya alamin Sambil disuntikkan killer morphine Saya bilang sama suster-suster Tolong cabut aja morphine nya Saya udah gak tau Benar-benar gak tahan Karena demam juga Demam tinggi gitu Nahan sakit yang teramat sakit Masih covid ya Masih ini Terus saya udah Mati setengah tuh Gak enak pokoknya Setengah badan udah Setengah badan udah gak berasa Gak enak deh udah gak bisa ngapa-ngapain Nah jadi suster cabut aja Terus dia bilang Jangan ini obat Kok makin tambah sakit gitu kan Yaudah tetep kan dipasang morphine Saya udah berserah total sama Tuhan Saya kan bawa handphone Di ruang IC Nanti saya cerita deh Nah jadi waktu pas itu saya doa sama Tuhan 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 Yesus Sambil gemeteran tuh Kalau ini memang waktunya saya harus kembali kepadamu Saya kembali kepadamu Asalkan bersama dengan angkau Tuhan Yesus Amin Langsung dikabulin doa saya Meninggal saya Setengah 3 pagi 5 September 2022 Di ruang ICU RS Damans Saya dibawa naik atas Sudah tertulis gitu Meninggal atau Lewat Lewat Setengah 3 pagi Setengah 3 pagi Setengah 3 pagi Setengah 3 pagi Memang sih saya gak lihat secara langsung Karena saya langsung dibawa naik Dibawa naik oleh suster Bukan maksudnya Sama Tuhan Dibawa naik Dibawa naik sama Tuhan Nah ini yang saya lihat di atas sana Yang saya lihat di atas sana Penasaran gak? Penasaran Penasaran Dibawa naik gitu loh ya kan Terus tercih juga Dibawa naik sama Tuhan Jadi yang saya lihat ya Ini anggapnya seperti tubuh saya nih Ya Jadi saya di atas sana Terus saya di putih oleh cahaya putih Oke Terang banget Terang Panas gak? Enggak Seperti matahari tapi bukan matahari Dan itu nyaman Nyaman Damai Damai Plong lega gitu loh Kayak gak punya hutang gitu Cicil yang lunas pokoknya Pinjol-pinjol kabur semua Gak ada pinjol Gak laku disitu Terus Rasa sakit yang di tangan saya itu Irang Berarti melihat dong Melihat Tuhan sendiri Gak bisa melihat Kan di lingkupi cahaya tuh Cahaya tenang Cahaya putih terang itu Tetap gak bisa melihat gitu Tuhan yang gondrong gitu Atau apa gitu Gak bisa melihat Mungkin gambarannya kalau di Alkitab Seperti kayak Paulus Suatu pertama kali di Pajar Tuhan kan Oh iya iya Tapi dia sampai buta kan Dia cahaya putih juga kan Sama cahaya putih Cahaya putih juga Itu saya Itu apa ya Ngalamin tuh kasih yang luar biasa tuh Kasih yang sempurna Kasih yang utuh Iya Bahkan saya gak sanggup untuk meminta sesuatu Gak sanggup untuk meminta sesuatu Karena udah cukup buat saya Udah cukup Mau minta apa lagi Kalau Kita ketemu Tuhan Yesus Mau minta apa Kasih yang utuh itu Gak bisa Ketemu Pak Jokowi minta Sepeda Iya kan Masa sama Tuhan minta sepeda Itu Itu hanya beberapa detik aja loh Berarti gak minta Gak sama sekali Tuhan ngapulihkan aku Biar aku bisa balik lagi Gitu Saya udah gak sanggup minta apa-apa Karena enak banget Udah Iya Itu kalau saya mau pilih Lebih baik saya disana daripada di bumi Oh gitu Iya Karena udah merasakan banget ya Iya Dan itu gak bisa tergantikan Di bumi macet Belum nanti Cicilan banyak Iya kan Biaya hidup Biaya hidup tinggi Iya kan Mana-mana Bayar bensin Iya Sana enggak Malah dijemput lagi Iya Jadi itu hanya beberapa detik Beberapa detik Itu tadi ya Catatnya 5 September 2022 jam setengah 3 pagi Pagi Kemudian saya bangun Duduk Posisinya duduk loh Di ruang ICU RS Darmais jam 7 pagi Duduk Duduk Dengan nyawa gitu Iya Duduk Duduk Iya Sadar Iya Dan itu kejadian Berarti kalau dihitung 5 jam ada ya Ya sekitar 5 jam lah 5 jam ya 5 jam Di bumi itu udah 5 jam Tapi sana beberapa detik luang Dan itu saya belum dipindahin loh Masih di ruang ICU RS Darmais Suster datang masuk kan Masuk Dia kaget lah Kok duduk Kamu masih bisa bertahan Kamu udah gak ada Dia bilang gitu Kamu masih bisa bertahan Saya bilang ke susternya Susternya kan bukan dari kalangan kita kan Saya bilang Suster tau gak Tadi malam Saya bertemu sama Tuhan Yesus Dia bilang gitu Terus dipanggil dokter jaga Karena masih pagi kan Iya Kaget lah Dilihat dari data komputer semua Kamu luar biasa Kamu masih bisa bertahan Sampai saat ini semua Mujisat dari Tuhan Dokternya bukan kalangan kita juga Hmm Jadi dokter semua selesai Saksi pertama itu kan Iya Itu tanggal 5 September 2022 Nah Karena kan tadi apa Tangan saya hancur itu Makanya saya dilakukan tindakan Nama CVC Malamnya itu jam setengah 8 Iya Dibolongin dada saya Sampai ke jantung Dipasangin Apa selang 15 Eh sorry 12 cm Untuk itu untuk kemo Untuk Masukin obat Gitu Langsung ke vena besar Karena vena kecil sudah hancur Iya Dan puji Tuhan semua berjalan dengan baik Tidak ada hambatan apapun Ya walaupun sedikit pendarahan Tapi aman suai Nah Menjadi puncaknya itu tepat di 6 September 2022 Haris Lasak Jam 6 pagi Ini semua saya catat secara detail Karena memang Tuhan Yesus suruh Saya catatkan ini Hmm 6 September 2022 Jam 6 pagi Kan saya di ruang ICU itu Sudah mes Lagi tiduran Tiba-tiba saya merasakan Seperti kayak ada hembusan angin Dari pintu depan tuh Yang sliding itu Iya Yang tadi saya bilang itu kan Iya Gitu kan Itu meluk saya dengan erat Tapi gak sakit Hmm Dan itu suasananya enak Manifestasinya apa? Itu saya nangis kayak anak kecil Kayak anak boncil minta jajan Iya 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 Gimana saya anak kecil nangis? Kayak gitu loh Itu di ruang ICU loh Saya nangis jadi-jadi itu bukan Ibadah KKR Enggak Ini ruang ICU Iya nangis juga Istris juga itu Iya Itu saya ngalamin Lawatan Tuhan Kasih Tuhan yang luar biasa Wah Enak banget tuh suasananya Nah Karena di depan saya kan ada ruang monitoring Dokter sama suster kan Yang tadi saya bilang itu Iya Bisa liat Dia liat dari monitor di layar itu Kok saya nangis Hmm Tapi dari data komputer Baik-baik aja nih Hmm Normal-normal aja saya Gak kenapa-napa Penasaran dong Coba suster mau ngecek dong Mau mastiin lah Mau masuk deh ke ruang saya Kan ada passwordnya Iya Saya posisi sadar saya ngeliat Kotak-katik kotak-katik Gak bisa dibuka pintunya Ini sliding gak bisa dibuka Trus dokter jaga Cok panggil Mau dibuka lagi Gak bisa dibuka Jadi mau dikunci sama tadi Jadi mereka hanya menyaksikan di balik tembok kaca Dan saat itu Tuhan Yesus bicara sama saya Gitu Saat itu Tuhan Yesus menyampaikan Visi kerajaan surga yang harus saya lakukan Oke Hmm Ini buat saya harus saya lakukan Gitu loh Karena memang tugas khusus yang Tuhan berikan untuk saya Dia bilang begini Ini saya catat apa yang Tuhan harus bilang ke saya Berserah nak Aku yang bekerja bagimu Aku tidak meninggalkanmu Aku akan pakai kamu menjadi saksiku yang hidup bagi banyak orang Amin Aku yang akan melengkapi itu Itu kata Tuhan Makin tambah nangis saya Itu siapa saya Tuhan Saya ini sampah debu tanah Yang harusnya binasa Kita semua harus binasa benar kan Iya Tapi oleh karena kasih karunia Oleh karena kuasa darah Yesus Kita ditebus diselamatkan Betapa begitu berharganya Setiap kehidupan kita di mata Tuhan Bayangin loh Saya yang gak berharga ini Dipandang berharga di mata dia Dia Yesus Tuhan Raja di atas segala Raja Tuhan di atas segala Tuhan Pencipta dalam semesta Datang menghampiri Saya yang debu tanah ini Itu buktinya apa Kita berharga di mata Tuhan Amin Apapun latar belakang kita Apapun yang sudah terjadi di masa lalu kita Tuhan tuh gak lihat itu Bagaimana kita mau merespon di kasih Tuhan Itu Itu hampir 10 menit Agak lama sih memang Hampir 10 menit Setelah udah melerdak Suster dokter bisa masuk Bukap itu Dia nanya Kenapa kamu sampai nangis Saya bilang kepada mereka Ini mereka bukan dari kalangan kita Tau gak dokter sama suster Tadi Tuhan Yesus datang Sini Dia bicara sama saya Bongong dong Bongong dia Siapa Yesus itu gak ditanya Enggak Dia gak nanya Belum nanya Kamu luar biasa ini Mujisat dari Tuhan begitu doang Oke Karena secara medis pun Memang apa yang saya alami itu Perkara supranatural Udah Menembus batas Logika medis Gitu Dan bisa disaksikan Mujisatnya yang nyata Gitu Nah akhirnya Itu kan tanggal 6 September kan Masih di tanggal 6 September juga Pas siangnya Menuju sore Dia ada kan telekonferens Kan tadi ada speaker ya Ada speaker kan Nah itu ngelink satu rumah sakit Juga dihubungan dengan rumah sakit ngelink pemerintah di Indonesia Jadi dari ruang sebelah Saya tanya jawab Dokter nanya ke saya Kamu bisa menjelaskan gak Bagaimana kamu kok masih bisa bertahan sampai saat ini Kamu udah difonis Kanker darah Leokimia Yang hidup gak akan lama Ya Kena covid juga Hyperlekosis juga Kok kamu masih bisa bertahan sampai saat ini Kau bisa jelaskan kepada kami semua Ini sekarang sudah Tersambung kepada Di beberapa rumah sakit ngelink pemerintah di Indonesia Dan juga di rumah sakit Dharma di sini Dalam hati saya Yes ini kesempatan saya untuk bersaksi Kan Tuhan yang suruh kan Aku akan pakai kamu menjadi saksiku yang hidup bagi banyak orang Masalah Masalah Mereka mau percaya Gak percaya Mau terima gak terima Kan saya suruh beritakan Tadi kata Tuhan Aku akan pakai kamu menjadi saksiku yang hidup bagi banyak orang Disitu saya gak ragu-ragu Gak bimbang Dengan tegas saya mengatakan Kan saya suruh jelasin Saya katakan kepada mereka Dokter suster tau gak Apa yang saya alamin Dari tanggal 5 dan 6 September Semua saya boleh bertahan sampai saat ini Semua karena kasih Tuhan Yesus Dia datang menghampiri saya Tuhan Yesus sayang sama saya Tuhan Yesus juga sayang sama dokter Dan sayang sama kita semua Dia juru selamat bagi dunia ini Dokter mangkut-mangkut aja Dokter mangkut-mangkut aja Saya gak peduli mereka mau percaya tau gak Saya kan hanya untuk memberitakan Tuhan yang suruh loh Bukan mereka yang suruh Gitu Kalau udah Tuhan yang suruh udah Saya jalanin Apapun itu saya jalanin Pokoknya Kok dia yang suruh kok Ngapain takut Nah udah kan Setelah itu Banyak tuh ada beberapa telepon masuk dari berbagai daerah kan Dari Kalimantan ada Terus dari mana lagi Medan Ada gitu kan Gimana biar Bisa bertahan edukasi Ya intis harinya Saya katakan itu tadi Tuhan Yesus datang Ini kan memang itu mau gimana Mau apa yang saya sampaikan Memang itu kenyataannya kok gitu Udah terus akhirnya Hari Rabu tanggal 7 September tuh 2022 Nah di tanggal 6 September itu Saya dikasih satu ayat kemampuan Tuhan tuh Di Masmur 23 ayat 4 Masmur 23 ayat 4 terkenal nih Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman Aku tidak takut bahaya Sebab engkau besertaku gadamu dan tongkatmu Itulah yang menghibur aku Amin Kalau sebagian dalam versi Inggrisnya Bahasa Inggris itu Ye true I walk through the valley Our shadow of the dead Jadi kalau kita diizinkan Tuhan Melalui lembah Bayang maut Bayang kematian itu Kita hanya melalui aja Gak tinggal di dalamnya Gak akan tinggal di dalamnya Goodbye gitu ya Iya Jadi Bersama dengan Tuhan Dan Tuhan pasti berikan kemenang Asal kita responnya benar aja di hadapan Tuhan Nah makanya heran ya Sampai saya Kok boleh Bawa handphone di ruang IC Iya Tapi gak boleh kan Padahal dokter Suster Seperti itu Tau saya bawa handphone Saya bawa charger handphone Saya bawa cover roll Bahkan Suster sampe Bantuin ngecas handphone saya di ruang IC Oh gitu Karena mungkin dipikiran dia Biarkan dia udah mau mati Puas-puasin dia main handphone Tapi gak melalui alat ini Nama Tuhan dimuliakan Iya Makanya saya suka bilang sama temen-temen saya Kalian mau gak bertemu sama Tuhan Kalian rindu gak mau denger suara Tuhan Mau ketemu secara pribadi dengan Tuhan Banyak yang jawab Mau 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 Saya punya resepnya Yakin bener mau Kalian tau gak ICU itu apa? Hurufnya apa? I C U I Coba kalau kita ejak pelan-pelan I C U Saya berjumpa engkau I C U Iyanya gede kan Tuhan Saya berjumpa Tuhan Nah jadi temen-temen kalau mau cepat ketemu Tuhan Masuklah ruang ICU Iya 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 bener Iya bener Iya bener kan Antara ada dan tiada Ayo Langsung boleh diem sebuah Menenduk Mengenengkan cipta mulai Nah ini Katanya mau ketemu Tuhan Masuk ruang ICU cepet itu Jalan tol Tenang aja saya punya kenalan orang dalem disana Or dalem Aman Or dalem Or dalem Gitu Nah Tanggal 7 September Rabu 2022 Mujisatuan terjadi Oke Covid saya nolok negatif Terus apa Tadi saya haperlecosid Langsung normal 580 jadi 71 ribu Dalam tempo satu malam Itu pekerjaan siapa Perukannya jauh ya Iya pekerjaan Tuhan Yesus Kalau obat kan butuh proses ya Semalam loh Itu pasti Tuhan Yesus Udah lah gak mungkin lah Karena dokter kan terbatas Alat medis terbatas Tapi kita punya Tuhan yang gak terbatas Dan tidak bisa dibatasin oleh orang juga Iya kan Nah bagaimana dengan leokimia saya Nah saya percaya Tuhan untuk pekerjaan gak setengah-setengah Pasti dia akan menyelesaikan segala sesuatunya Nah karena Harus ikutin prosedur medis Hari Kamisnya tanggal 8 September 2022 Saya dilakukan pengecekan terakhir Itu namanya BMP BMP itu sum-sum tulang belakang saya diambil Maksudnya dikrok gitu Coak gitu Jadi di anestesi dulu Dimasukin jarumnya agak besar dikit Dikit Masukin disedot Sum-sumnya 5 cc Nah terus tulang belakang saya dicungkil Pakai sepatu lah Alatnya kayak gini nih Cuma gak gedean, dia kan jarinya gede banget gitu kan Kalau gambarnya seperti kayak mata kail Pancing, mata pancing kayak gitu lah ya modelnya Tajamnya minta ampun Tajam Kecil tapi Itu dicongkel tulang belakang saya Untuk biopsi untuk sample Untuk sample Bukan diambil satu tulang gitu enggak Kita gak bisa berdiri Kecil-kecil doang Tapi sakit Karena tulang gak bisa dibius kan Itu saya Aduh saya doa Doa terus sama Tuhan Minta keberanian Dan Tuhan kasih keberanian Kalau ditanya sakit gak? Sakit ngilu Sakitnya ngilu gitu Gimana sih? Ngilu lah Tulang kan ya sama tulang Udah hasilnya keluar Ternyata saya di Benar itu saya terkena kanker darah yang CML Jadi saya Kronik Miloid Lyokimia Gitu Akhirnya saya dapat kabar gembira Itu tanggal 10 September 2022 Saya boleh pulang Rawat jalan Sampai sekarang Dan hasil pemulisan darah saya Dari Oktober 2022 Sampai Tadi nih Juli nih 2024 ini Saya ke Darmais Hasilnya semua baik Sehat Dan normal Itu semua karena Tuhan Yesus Amin Amin Nah nanti saya akan melakukan evaluasi Di akhir bulan Juli nih Tadi cerita namanya Apa namanya itu? Pengambilan darah Untuk pemulisan genetis itu Kalau itu negatif Saya gak perlu minum obat kemo lagi Puji Tuhan Gitu Jadi saya masih minum obat kemo Sampai sekarang masih Apa? Eee Ambil darah Ambil darah atau cuci darah? Ambil darah Ambil darah Sample Sample Buat sample darah gitu Masih check up Sampai sekarang Ya puji Tuhan semua Tuhan cukupkan Ini juga lagi ngumpulin biaya Buat itu tadi yang Flex apa namanya itu? Eee BRI Atau apa namanya itu? BRR ya Berar Itu diambil juga Untuk sample aja Ya Jadi untuk melihat nanti itu Eee Kankernya itu gimana Gitu Tapi dari hasilnya sih memang Baik Baik terus gitu Sehat gitu Puji Tuhan Ya dari dokter ponis 3 bulan Dan dari data mereka Dikatakan bahwa Saya adalah Satu-satunya pasien kanker darah Ato leokimia Yang hidup dan sehat se-Indonesia di tahun 2022 Oh ya dia Itu Udah dikasih ini Iya Oh Se-Indonesia di tahun 2022 ya Benar sih Karena yang lainnya meninggal Iya Karena kalo kata dokter saya Misalnya ada 10 pasien nih Biokimia Biokimia semua Jenis sample lah Itu Kemungkinan besar ada yang Selamat hidup Hanya satu Kalaupun satu bisa hidup Mujisat Mujisat ya Medis pun bilang begitu Itu loh Mujisat Berarti Sebenernya gak bisa disembuhkan dong itu ya Ya seperti itu Iya kan Cuma nanya Berobat 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 Dan lainnya Drop badan Sakitnya makin ganas gitu kan Karena kalo darah kan gak bisa dioperasi Beda dengan kanker yang lain kan Kalo yang kanker yang lainnya dioperasi Terus diradiasi Iya kan Kalo darah apa yang mau diradiasi Apa yang mau dioperasi Di sedot darahnya Mati Masukin lagi Mati juga Berarti kalo ini bang Ini Ini Sampai sekarang Transfungsi darah Hmm Transfungsi darah itu maksudnya gimana sih Cuci Bukan Ternang fungsi darah beda sama cuci darah Kalo ternang fungsi darah Kita dimasukin darah baru Tapi darahnya sejenis sama kita Tapi darah lama Darah lama ya masih ada disitu Oh Cuma nambahin aja ya Nambahin Nambahin Waktu itu pas awal saya 4 kantong Empat kantong Empat kantong Apa ya CC ya 250 ya Jadi 4 se liter lah Yui Gak tau darah siapa Siapa yang dikorbani Tapi bayar loh kalo dari darah masing lah Udah ada ini BPJS Cuma BPJS Di cover BPJS Cuma nanti pemisahan darah ini Ini gak di cover BPJS Kalo obat-obatan Di cover Obat chemo Itu mahal obat chemo nya Berarti ini udah lepas dari chemo Masih Obatnya saya bawa Mau lihat obatnya Gimana obatnya Ada Wow Obatnya gede Obatnya gede Sehari berapa diminum Satu Nanti sore saya minum jam 6 Nah ini obatnya Oh ini obatnya Tidak dijual di apotik ya Jadi gak ada di apotik Ini dari rumah sakit Ada morphine nya nih Enggak bukan Ini kan bukan Bukan obat anti nyari Ini obat Chemo terapi oral 400 mg Oke 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 Dari Dari perjalanan hidup ini bang abang Bukan udah Dapetin Ya Muji jatuhan Ini kalo saya liat Foto-fotonya juga Wah ini Ngeri sih Saya aja ngeri Gak nyangka gua Ininya Ya Tapi ya itulah Abang kan udah nilai Ibaratnya Dikasih Tuhan tuh Spesial juga lah ya Ini Dari Dari semua ini abang tangkapnya Tujuan abang apa sih gitu Dikasih Kesempatan atau apa gitu Atau menurut abang gimana Ya jadi memang Setelah saya ngalamin ini Saya akhirnya memiliki tujuan hidup Yang jelas Oh selama ini kan punya tujuan hidup Ada tujuan hidup Tapi tujuan hidup saya Hanya untuk kesenangan saya pribadi Oh Ya kan Mungkin saya bekerja ya Hanya untuk mencari nafta Kayak gitu kan Penting hidup aja gitu ya Penting hidup gitu Jadi gak ada namanya tujuan ilahi gitu loh Benar Tujuan kekekalan gitu loh Walaupun saya udah melayani Tuhan loh Oh Walaupun saya udah melayani Tuhan Saya udah melayani Tuhan loh ya WL loh Worship leader Iya kan Tapi gak punya tujuan rohani Maksudnya tujuan kekekalan ya Iya Ya memang sih bertemu Tuhanis Tapi apa gitu Makna kehidupan yang Ya harus saya terapkan di bumi ini Iya Selama saya masih hidup Kan hidup kan bukan milik kita Iya Bukan milik saya tapi milik Tuhan Iya Gitu loh Kan persembahkanlah tuh bumi Sebagai persembahan hidup Yang kudus dihadapan Allah Yang hidup itulah ibadah yang sejari Gitu Gitu Jadi tujuan hidup saya jelas Selain untuk menyenangkan hati dia Yang kedua itu Memberitakan kabar baik Bagi jiwa-jiwa yang terhilang Sampai detik ini Saya beritakan kabar baik Kepada siapapun yang saya temukan Iya Bahkan 80% lebih Saya beritakan kabar baik itu Bukan dari kalangan kita Saya beritakan kabar baik itu Iya Saya memberikan edukasi Khusus tentang agar ya Bagi mereka Gitu Saya kasih kekuatan Saya motivasi mereka Percaya bahwa Ada pengharapan dalam Tuhan Yesus Ada jawaban yang pasti dalam Tuhan Yesus Ada jalan keluar Karena masa depan itu sungguh ada Dan harapanmu dalam Tuhan tidak akan pernah hilang Gitu Ada harapan dalam Tuhan Yesus Berarti ini keliling-keliling ya Di bawah Dinaungin gereja atau gimana nih? Hmm Enggak Dinaungin Tuhan Yesus Dinaungin Tuhan Yesus Iya Walaupun saya punya wadah gereja Iya Tapi saya kan bukan full timer Saya full heart Oh gitu Interdenominasi antar gereja Iya Jadi tidak dibatasi oleh sekat-sekat tembok gereja Gitu Ini ada tembok ya Itu ya temen-temen Saudara-saudara bisa dengarkan bagaimana Kesaksian beliau sangat luar biasa Kira-kira Apa mau disampaikan bang? Oh iya Ada yang mau disampaikan Buat penonton gereja Youtube Ya selain itu dukung dengan dana juga ya bang Boleh boleh Mau nomor rekening saya Nanti tak bikinin di ini Karena Beliau ini memang bener-bener jalan Titik ke titik gitu kan Untuk melayani Hujan-hujan Ini jalan Sampai nginep ya bang Iya Kalau nginep nginep gitu Karena memang serius Jujur saya bisa sharing dikit ya Kita udah 2-3 minggu lalu ya Diingetin lagi sama beliau Padahal saya udah ke Singapura, Malaysia Diingetin Ayo Wah ini memang harus nih gitu kan Memang kerinduannya untuk melayani gitu Ada kan saya juga capek ngoling-ngoling bang Darah sumber Oh harus begini Harus begini Banyak ini kan Banyak ini Ya ini puji Tuhan ini diingetin lagi Ayo Kapan bisa Ini udah di Udah balik di Jakarta gitu Ya udah Puji Tuhan Jadi Saya Percaya beliau dipakai Tuhan lebih Lagi Bahkan bukan di Jakarta aja bang Luar nanti Desa-desa gitu Dan banyak juga tadi ya Yang sudah dipanggil ya Iya Untuk ini Ya shooting podcast juga Ya shooting podcast ini Puji Tuhan lah Apa bang kira-kira bang mau disampaikan Ya paling buat teman-teman gereja Youtube ya Dimanapun kalian berada semua Ya Mungkin kalau saat ini teman-teman ada yang sakit Leukimia atau kanker darah Mungkin sama seperti saya Atau kanker jenisnya lain Atau sakit apapun lah ya Atau pergumulan apapun deh Mesra apapun itu Percayalah ingat selalu nih Tuhan itu pegang kendali dalam setiap kehidupan kita Kalaupun itu diizinkan Tuhan terjadi dalam hidupmu Jangan mudah menyerah Percaya Jangan takut Karena Tuhan beserta dengan kita Dia yang selalu memberikan kekuatan dan jalan keluar Bagi step kehidupan kita Ingat selalu Dia itu Tuhan Alpha dan Omega yang awal dan akhir Jadi dia tahu tentang kehidupan kita Dari awal kita ada di bumi ini Sampai nanti kita kembali kepadanya Percayakanlah hanya kepada dia Karena masa depan itu sungguh ada Dan harapanmu di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan Jadi tetap semangat terus berjuang Bersama dengan Tuhan Yesus Selesaikan tugas tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan dalam step kehidupan kita masing-masing Ya Oke Itu aja teman-teman Terima kasih Bang Ini juga punya channel Apa YouTube channelnya? AgungWorshipperTV Ya jangan lupa subscribe ya AgungWorshipperTV Double P Kalau media ini nya Instagram gak ada? Instagram ada 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 AgungWorshipper underscore official Official Nah kalau teman-teman saudara-saudara yang merasa diberkati Mau ini nanti bisa hubungi saya juga Kalau mau mengundang beliau Boleh Bersaksi di gereja Di Organisasinya di komunitas gak apa-apa Boleh Komunitas gak apa-apa Gak harus gereja Gak harus gereja Jadi kita gereja tanpa tembok Gak ada temboknya Udah di jebol Ya itu teman-teman Terima kasih buat kesempatannya Bang Ini udah bersaksi Disini Jangan lupa main ke channel beliau Dukung Karena Channel beliau harus butuh 1000 subscriber ya Ya Biar di monetize salah satunya Tuh ada yang bisa check up, nah ini mah dibutuhkan dana yang cukup lumayan gitu, cukup lumayan karena itu tidak di cover BPJS tanggal 30 Juli itu nanti saya akan diambil darahnya itu untuk uji genetik darah namanya itu, itu lebih sensitif lagi jadi untuk melihat apakah sel kanker ini masih aktif atau udah nggak ada tapi saya percaya saya udah sembuh, pulih total semua, bersih jadi saya kalau udah negatif itunya, nggak perlu minum ini, nggak perlu menemukan kemo lagi, lepas gitu karena udah mau 2 tahun kan, nanti tanggal 8 Juli 2024 ini saya ulang tahun yang kedua di vonis dokter, di vonis ya 5 September 2024, ulang tahun yang kedua, bangkit dari kematian bangkit dari kematian ntar judulnya gua bikin bangkit dari kematian ya nah bangkit dari kematian, boleh ya itu aja teman-teman, terima kasih sahabat gereja Youtube Tuhan Yesus memberkati kita semua, God bless you all God bless you all Shalom Bapak Ibu yang kami sangat hormati dan kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus beberapa waktu lalu kami telah menyelesaikan pelayanan kami di pedesaan kami membuat satu terobosan untuk membuat mobil ambulan gitu ya untuk transportasi di sana, kami memang sangat melihat di sana kebutuhan transportasi di desa tersebut selain jalannya yang jauh dan curam terkadang kalau ada peristiwa malam hari atau ibu hamil mereka kasihan bingung mau diangkut pakai apa maka dari itu kita putuskan bersama tim untuk menggunakan channel gereja Youtube ini untuk rekan-rekan subscriber bila ingin mengambil bagian untuk pelayanan ini bisa berbagi di rekening yang tertera diatas ayo ambil bagian kami perkirakan habis sekitar 130 juta karena untuk membeli mobil dan dekorasi ambulan tersebut apalagi ditaruh oksigen peranatan oksigen dan lain-lain kami memohon dukungan doa dana dari bapak ibu saudara saudari penonton gereja Youtube orang-orang baik yang rindu berdonasi dalam melakukan atau mengirimkan di nomor rekening yang tertera di bawah ini kami berharap Tuhan akan menolong kami dan mencukupkan kebutuhan untuk pelayanan ini terima kasih doa kami selalu menyertai saudara dan pelayanan kita bersama ini Tuhan Yesus memberkati kita semua Haleluya selamat menikmati selamat menikmati